Jelang puncak arus mudik Idul Fitri 1440 Hijriah, maskapai Lion Air telah melakukan berbagai persiapan. Maskapai Lion Air menyiapkan 1.600 kursi perharinya untuk para pemudik dengan berbagai jurusan. Mudik ke kampung halaman menggunakan pesawat terbang merupakan pilihan efisien untuk mempersingkat waktu perjalanan. Menghadapi arus mudik yang akan terjadi pada hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, maskapai Lion Air telah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya yakni memastikan personil, fasilitas sarana dan prasarana, maupun segala prosedur dalam kondisi aman. Hal ini guna meningkatkan keselamatan penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Kita sudah pastikan sangat siap sekali terhadap kesiapan armada, kesiapan kru, kesiapan sumber daya-sumber daya yang lain terkait dengan lebaran ini. Namun dari sisi di Mepepang belum mengembirakan sehingga kita masih menyediakan kukur-kukur penerbangan yang seperti yang ditanggungkan di sistem. Maskapai Lion Air, Batik dan Wings Air menyediakan sekira 1.600 kursi perhari guna persiapan mudik lebaran tahun 2019. Ada pun 1.600 kursi tersebut terdiri dari sejumlah rute seperti Jambi Jakarta sebanyak 5 kali, Jambi Batam, Jambi Pekanbaru, Jambi Lampung, Jambi Palembang, Jambi Bungo dan Kerinci, Jambi Medan, dan Jambi Padang yang masing-masing rute satu kali penerbangan. Untuk tahun ini, untuk pindah selebaran ini sudah dimulai di minggu depan, di minggu ini sudah dimulai dari tanggal 20 Mei, kita sampai tanggal 20 Juli ke depan. Untuk lonjakan pindah-pindah mudah-mudahan mengembirakan untuk kita masyarakat, kita sebagai penjadian jasa, mempaskapai penerbangan, menyiarkan segala sesuatu yang untuk membutuhkan masyarakat ke semua rute seluruh Indonesia. Ria Agustin, Jek TV melaporkan